Nomor 23 Tiga batang lukam yang berbeda A, B, dan C Namun memiliki panjang dan luas penampang yang sama Jadi panjangnya dan luas penampangnya sama Disambungkan satu sama lain seperti pada gambar di bawah ini Besar konduktivitas KA sama dengan 2KB sama dengan KC Dan T1 suhunya 100 derajat Celcius Ini 100 derajat Celcius T2 20 T4 ya ini 20 derajat Celcius Ini kurang jelas tulisannya ini adalah T1 Ini T2 Ini T3 dan ini adalah T4 Oke Kemudian yang bertanyakan adalah Suhu T2 dan T3 ini berapa? Nah Sekarang hubungan ya Kalau persatuan waktu Ini berbanding lurus dengan K, konstanta ya, konstanta panas ya, konstanta konduktivitas ya, berbanding lurus dengan luas penampang Kebutuhan ini luas penampangnya sama semuanya, nanti bisa kita coret pasti Dan perubahan suhu Dibagi panjang Nah panjang ini nanti juga sama Ya, nanti akan bisa kita coret Sedangkan perbandingan K nya Misalnya 4KA sama dengan 2KB, sama dengan KC, ini misalnya sama dengan K gitu ya Ya, 4KA sama dengan 2KB, sama dengan KC, misalnya sama dengan K misalnya ya Jadi, 4KA sama dengan K, maka KA sama dengan 1 per 4K, gitu ya Atau KB 2KB sama dengan K, maka KB adalah setengah K Dan KC sama dengan K Nah, seperti itu Nah, pertama kita bikin persamaan yang menghubungkan antara logam A dan B Ya, ini antara A dan B Maka kita akan dapat K per T Ya, A sama dengan K per T B Ya, jadi K per T A Sama dengan K B per T Ya, maka K A K nya milik A Dikali luas penampangnya A Dikali delta T nya A Ya, ini dibagi panjangnya A Ini akan sama dengan K nya B Luas penampangnya B Delta T di B Dan panjang di B Yang bisa kita coret Kita coret dulu Biar persamaan menjadi sederhana Ya, oke Ini Saya coret Luas penampangnya sama Ya, panjangnya Kawat sama Ya, dan KA kita masukkan KA ini adalah Seper 4K Ya, 1 per 4K Ya, kemudian delta T nya adalah 100 dikurangi T2 Ya, 100 dikurangi T2 Kurung tutup Dibagi Ya, oh gak usah dibagi ya Ini sudah kita coret tadi Ya, ini sama dengan Ini KB Ini adalah setengah K 1 per 2K Dalam kurung Di sini suhunya adalah T2 dikurangi T3 T2 dikurangi T3 Karena semakin ke sana Semakin dingin Ya, ini delta T nya seperti itu Delta T itu perubahan suhu Perbedaan suhu sini dan sini Kemudian Ini K nya bisa kita coret Setelah kita coret Semua kita kalikan Sekarang Kita kalikan 4 Ya, maka ini akan menjadi K Dalam kurung K nya habis ya K nya sudah kita coret Ya Kalau kita kalikan 4 Maka ini tinggal 100 min T2 100 min T2 Sama dengan Ini kalau kita kalikan 4 Ini setengah ini menjadi 2 Ya Kita kalikan 4 Seperempat nya ini habis Ini kita kalikan 4 Setengah nya menjadi 2 2 dikalikan sini menjadi 2 T2 Min 2 T3 Ya Jadi Akan kita dapatkan persamaan 100 Sama dengan T2 nya dipindah ke sini 3 T2 Min 2 T3 Ini adalah persamaan pertama kita Kemudian kita akan mencari Persamaan kedua Ya Persamaan kedua Kita Kita dengan melihat sambungan Antara B dan C Di sini Jadi B C Ya Sambungan ini Maka K Per T nya B Sama dengan K per T nya C Sama dengan ini ya Maka K A nya K C Dikalikan luas penampang Maaf ini B ya Dikalikan luas penampang B Dikalikan delta nya Di B ini adalah T2 Dikurangi T3 T2 Min T3 Dibagi LB Ya Ini sama dengan K Di C Ya Luas penampang C C ini adalah T3 Min 20 T3 Min 20 Ya Kemudian Dibagi L nya LC ya LC Ini LB Ya Panjangnya sama Bisa kita coret Ya Jadi ini bisa kita coret Karena panjangnya sama Luas penampangnya sama Bisa kita coret Sama dengan sebelumnya K nya langsung kita masukkan Disini adalah setengah K Ya 1 per 2 K Dalam kurung T2 Min T3 Sama dengan K Dalam kurung T3 Min 20 Kemudian semua kita kalikan 2 K Ya K nya bisa kita coret dulu Kita kalikan 2 Ini habis Ini menjadi 2 Maka T2 Min T3 Sama dengan 2 kali T2 Min 40 T2 nya kita Geser Ini T3 ya T3 Min 20 Ini T3 Kita geser ke sini Jadi T2 Min 3 T3 Sama dengan 40 Ya Kemudian Kita sudah dapatkan Persamaan kedua Kita Langkah berikutnya Adalah melakukan Eliminasi Antara persamaan 1 dan 2 Eliminasi Ya Dan 2 Persamaan 1 Ini adalah 3T2 Ya 3T2 Dikurangi 2T3 2T3 Sama dengan 100 Ya Kemudian Persamaan 2 nya Adalah T2 Ya Ini T2 Min 3 T3 Ini T2 Min 3 Min 3 Sama dengan Min 40 Nah Ini kita Samakan Ya Mana yang kita Samakan T2 aja Kita samakan Ini kalikan 3 Ya Maka akan Menjadi 3T2 Min 2 T3 Sama dengan 100 Yang bawah ini Akan menjadi 3T2 Min 9 T3 Sama dengan Min 120 Ini kita kurangkan Agar T2 nya habis Ya Maka ini akan menjadi 7T3 Menjadi 220 Dan T3 Dan T3 Sama dengan 31,4 31,4 Sekian Nah Kemudian Kita kembangkan Persamaan ini Ya Kita kembangkan Persamaan ini Maka T2 Sama dengan Min 40 Ditambah 3T3 Ini Min 40 Ditambah T3 nya Kita masukkan Menjadi 94,2 Ya Maka ini Akan menjadi 54,2 Jadi Kita sudah Dapatkan Hasilnya T3 nya Adalah 31,4 T2 nya 54,2 54,2 Dan 31,4 Nah Jawabannya Yang A T2 nya 54,2 T3 nya 31,4 Nah ini Pembahasan itu Nomor 23 Terima kasih